Putri keempat Wakil Presiden atau WAPRES Maruf Amin, Siti Nur Aziza mengungkap reaksi ayahnya saat dikabarkan soal dukungan ke Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Dikit alami, Siti Nur Aziza resmi menyatakan dukungan terhadap Ganjar Mahfud MD saat peresmian Sekretariat Nasional atau Seknas Balisan Advokasi Keadilan Indonesia untuk Ganjar Mahfud atau Baki Gama 03. Peresmian berlangsung di gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan pada Rabu 20 Desember malam. Dewan Ganjar Mahfud atau Baki Gama 03 ini mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan ayahnya yang juga WAPRES Maruf Amin. Kata Nur Aziza, saat mendengar kabar tersebut ayahnya sangat demokratis dan memberikan izin dukungan untuk Ganjar Mahfud MD. Apalagi, kata Nur Aziza, anak-anak dan menantu Maruf Amin memiliki perspektif politik yang berbeda untuk Pilpres 2024. Diketahui, suami Nur Aziza, Muhammad Rapsel Ali, ialah politisi Partai Nasdem. Sebagai informasi, saat ini Partai Nasdem berlabuh di pasangan Anis Caimin. Adapun, Maruf Amin hanya menditipkan pesan kepada putrinya yang memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Nur Aziza menjelaskan, WAPRES Maruf Amin berharap demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan jujur dan adil, sehingga bisa menghadirkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. Bagaimana masalahnya, Ibu? Iya, di keluarga saya banyak, di mana-mana. Oke. Kalau Ibu sendiri masuk di TPN nggak sih? Iya, sepuluhnya di TPN di Dewan Pakar. Oh, masuk di Dewan Pakar memang? Anggota Dewan Pakar. Masa-masa dia. Iya. Terima kasih.